Hang Lui Bunjilid 20 Kebetulan si Gede Siang Wui sedang melangkah masuk dari luar, matanya kelihatan masih ingeantuk, berjalan masuk sambil kucek-kucek mendadak melihat di itala M kamar banyak orang, seketika dia terbelalak bila melihat jelas kehadiran Lok Yamping, seperti ketiban rejeki saja mendadak dia berjingkrak seraya menubruk ke depan ranjang dengan kedua lengan yang kekar dia memeluk Yamping. Serta berteriak girang, bocah cilik, akhirnya ku temukan kau lagi, marilah, cepat kau beri aku makan, selama beberapa hari ini aku sudah kelaparan lalu dia pegang tangan Lok Yamping diseret keluar. Kiyamping kewalahan terhadap bocah Gede yang goblok ini, setelah mengeringkan mulutnya baru, dia berhasil memujuk si Gede. Kedua pemuda itu pun ikut masuk serta memberi penjelasan keadaan di sini selama ini. Ternyara setelah pindah ke kuil di tengah hutan ini karena harus merahasiakan, maka siapapun tidak boleh sebarangain keluar, hanya toping seorang yang ditugaskan keluar dengan menyamar untuk menyirapi berita dan menunggu kedatangan Lok Yamping yang lain setapak pun tak boleh keluar pintu. Makanan mereka pun hanya binatang buruan, buah-buah atau burung yang dipanggang, jadi mengalami kehidupan seperti manusia purba. Sungguh bukan kepalang perihati Lok Yamping, lakas dia keluarkan dua kelopak soat lian, masing-masing untuk gini Ji Taibeng dan Xiao Hong. Kiyamping angkat kelinju Taibeng serta dibalik tidur tengkurap sambil kerahkan hawa murni di kedua lengan beruntun. Dia menutup pulah puluhan hiatu di sekujur badan Gin Ji Aye Beng. Terakhir dia menarik napas panjang menghimpun hawa murni serta mengkonsentrasikan pikiran, kedua telapak tangan menekan bing-bun hiat kelinju Aye Beng, serangkum hawa murni merembes ke bawah orang tua itu. Setanakan nasi kemudian wajah gini Ji Aye Beng yang putih mulai semu merah, napasnya juga mendesau berat, mulutnya merintih. Lok Yamping juga menarik napas lega, sekujur tubuhnya basah kuyuk oleh keringat, segera dia duduk sama di memulihkan tenaga, beberapa kejap lagi dia membuka mat selalu beranjak turun masuk ke kamar sebelah, di mana Xiao Hong juga sedang rebah di atas ranjang. Waktu pandangannya membentur tubuh Xiao Hong seketika hatinya mencelos, sesaat lamanya dia berdiri melenggong di depan ranjang. Lekas tipi Kim Tutan Kian Tai bertanya, kenapa Chi Aung Bun, bagaimana keadaan Nona Xiao Hong, apakah masih bisa ditolong sedih suara Kian Ping, semula luka-lukanya tidak berat. Namun karena tak tahu kera menyalurkan tenaga menyembuhkan luka, ketambah tertunda terlalu lama, hawa racun dinci sudah merasuk ke isi perut, soat lian memang berhasiat dapat menghidupkan jiwa orang yang hampir mati, tapi karena terdesak oleh hawa beracun sehingga hasiatnya tidak bisa bekerja. Sekarang dia perlu ditolong oleh seorang dengan tenaga luar, mendesak keluar hawa beracun sekaligus mendorong hasiat soat lian bekerja lebih tuntas cuma. Sampai di izini tampak dia bimbang dan tak berani meneruskan tipi Kim Tutan Kian da cukup tahu dan maklum, mendengar penjelasan Kian Ping dia sudah tahu kesulitan si pemuda, maka dengan tertawa dia berkata, kita adalah kaum persilatan yang berkecimpung di kangung segala sesuatu hanya dituntut dengan kewajaran dan pengertian yang mendalam, cukup asal dalam hati berpikir bersih dan perbuatan genaha, lebih penting menolong orang daripada persoalan tetek bengek, Untuk ini harap Chiang Bun Jin bisa kesampingkan rasa malu, pikiran cabul segala, lalu dia suruh orang banyak keluar pintu. Kian Ping berpikir sejenak, akhirnya dia bar keputusan. Perlahan dia melucuti pakaian Xiao Hang serta merebahkannya telentang, waktu dia ulur tangan dan hampir menyentuh dadanya, seketika dia merandek jari-jarinya tampak gemetar. Lekas dia pejam matah, tenangkan diri, setelah perasaan tentram kembali dia turunkan kedua telapak. Tangannya, tapi begitu tangannya memegang payudara Xiao Hang, gejolak jantungnya bertambah keras pula. Maklum sebesar ini usianya kapan pernah bersentuhan kulit tubuh dengan lawan jenisnya, meski Xiao Hang adalah teman baiknya sejak kecil, tapi selama ini dia menganggapnya sebagai adik saja, hubungan selama ini cukup wajar dibatasi norma-norma susila cinta kasih seorang kakak terhadap adik perempuannya, belum pernah terpikir soal cinta, apalagi kepersoalan se-keadaan sekarang berbeda untuk membuka beberapa hiat cu di tubuhnya yang buntu serta menyalurkan tenaga dalam sendiri ke badan orang, terpaksa dia harus menyentuh malah menjamah tubuh Xiao Hang yang montok kenyal ini, kalau terlambat sejenak lagi jiwa Xiao Hang mungkin tak bisa ditolong lagi. Terbayang betapa lincah dan jenakanya S.A.U. Hang di waktu kecil, timbul rasa kasih sayangnya yang tebal, maka dia tenangkan pikiran, namun jantungnya masih bergebar. Maklum kulit badan yang halus putih sebersih batu jade dengan sepas ana buah dada yang kenyal dan menantang, tercium pula bau perawan, karuan kiamping seperti mabuk dibuatnya. Akhirnya kiamping gigit bibir dan menarik napas panjang, setelah tenaga terhimpun, dia salurkan tenaga murni dari pusar ke telapak tangan, mulai dia menutup 36 hiat cu di tubuh Xiao Hang, lalu dimulai pijat dan urut pula, gerakan kedua tangannya makin lama makin cepat, sekujur badan Xiao Hang mulai gemetar seiring dengan gerakan kedua tangannya. Sesulutan dupa kemudian, kepala kiamping sudah terbungkus wap putih, keringat kelemrobios, jelas dalam usaha menolong jiwa Xiao Hang ini dia terlalu makan tenaga, beberapa kejap lagi tampak uap hitam yang bau amis mulai merembes keluar dari pori-pori kulit Xiao Hang lambat laun warna hitam berubah hijau lalu menjadi putih. Disinilah, kelihatan usaha karya lo kiamping ternyata tidak kepalang tangguh. Untuk membalas luar budi sahabat di waktu kecilnya ini, tanpa segan-segan dia rela mengorbankan tenaga murni sendiri untuk menjebolki kempatnya di tubuh Xiao Hang sehingga jalan darah dan urat nadi yang buntu terjebol seluruhnya. Xiao Hang sendiri mimpi juga tak pernah terpikir, karena kecelakaan kali ini dia memperoleh rejeki pula, di samping memperoleh bantuan khasiat soat lia-en, saluran tenaga kiamping menembus kikong petnahnya, sehingga tenaga dalamnya maju berlipat ganda. Kira-kira sejam kemudian, para Xiao Hang sudah teratur, matanya mulai bergerak ternyata dia sudah siuman yang terasa pertama kali adalah sekujur badan dingin, waktu dia membuka mata, ternyata pakaian sendiri sudah dilucuti, sepasang telapak tangan ternyata sedang menekan kedua payudaranya, hawa hangat terasa tersalur dari telapak tangan orang karuan kagetnya bukan kepalang, seketika matanya mendelik, seketika rasa malu dan gusar merangsang hatinya, sekujur badan seketika mengigil, namun setelah dia melihat jelas pemuda yang berusaha menolong jiwanya ternyata adalah seng perjaka yang selama ini dirindukan, legalah hatinya, namun jantung berdebar lebih keras. Selebar mukanya merah jengah, dengan perasaan malu dia melirik ke arah lokiamping lalu memejam mata pula. Saluran tenaga murni kiamping saat itu sudah mencapai saat-saat yang paling kritis, kuatir konsentrasi buyar, usahanya bukan saja gagal jiwa si nona pun mungkin bisa amblas, maka dia lebih giat salurkan tenaganya, uap putih di atas kepalanya seperti bergolak turun naik, jelas dia sendiri sudah teramat payah. Hawa beracun dingin dalam tubuh siau hang sudah merembes keluar seluruhnya, sekujur badan terasa segar dan enteng, dikiran jernih pula. Dia maklum pujaan hatinya sedang salurkan tenaga murni sendiri membantu penyemuhan badannya yang keracunan, di samping dia pun rasakan ki kempat mah dalam tubuhnya sudah tembus. Karuan rasa senang bukan kepalang, hati pun manis mesra pula. Bila dia melihat wajah kiamping tampak pucat dengan keringat bertetesan, sepasang bola matanya yang bundar jelis ketika berkaca-keca air mata, saking haru dia sampai menangis. Saat itulah kiamping sudah menarik kedua tangannya serta menarik napas panjang, beberapa kejap lagi dia duduk esamet di, akhirnya dia pun membuka mati dan berdiri. Tingko, panggil siau hang lirih dan mesra. Langsung dia menjatuhkan diri ke dalam pelukan kiamping sambil sesengguhkan maklum tubuhnya yang masih perawan, suci bersih telah terjamah oleh lelaki pujaan hatinya ini, maka selama hidup ini dia tidak akan menikah dengan orang lain rasa rindu dan cintanya yang terbenam selama beberapa hari ini, sekarang meledak tertulang dalam isak tangisnya, pelukannya semakin kencang, raut wajahnya yang kurus pucat terbenam di italem dada lo kiamping. Lok kiamping sendiri juga tidak kuasa membendung perasaan, tiba-tiba diatarik dagu siau hang hingga tengah dah bibir orang terus dilumatnya dengan bernafsu, siau hang mengeluh perlahan penuh kenikmatan, dia pun balas merangkul lehernya, begitulah kedua muda muti ini sama melepas rindu selama ini dalam peluk cium yang manis mesra. Untunglah kiamping masih kuat menguasai diri, mendadak dia tersentak sadar, tanyanya perlahan dengan nafas memburu siau hang, bagaimana perasaanmu sekarang? Metus siau hang setengah terpejam seperti masih menikmati sisa-sisa kemesraan barusan, segera dia mengangguk setelah menarik nafas panjang baru dia bicara, pingko, sekali pergi selama itu kau tidak pulang, aku menunggu mu de lenaen tersiksa, hampir gila rasanya. KWI Hunceng sudah jatuh ke tangan kawanan iblis, selanjutnya aku tak puni aroma lagi. Tingko selanjutnya mau hidup di ujung langit atau berkelana di kangong, hanya kaulah tulang punggungku, kemana kau pergi aku akan selalu berada di sampingmu titik. Terbayang akan nasibnya, seketika dia terisak sedih. Kiamping merasa iba, maka dia memeluknya pula serta menciumi rambut, mata, hidung lalu dilumatnya pula bibir siyao hang. Cukup lama mereka tenggelam dalam perpaduan cinta murni, akhirnya Kiamping pula mengakhiri ciuman panjang itu, katanya, ceritanya amat panjang, nanti ku ceritakan, kau baru sembuh, badan masih lemah, perasaan tidak boleh diburu nafsu, selanjutnya kau harus melegakan hati, siyao hang asal kau, selanjutnya tidak kuasa dia melanjutkan perasaannya sekarang serba kontras, dengan lebun dia sudah sumpah setia sehidup semati, mana boleh dia mengabaikan cintanya terhadap lebun? Tapi keadaan memaksa dia lah berbuat DRM ikian, apalagi siyao hang disamping harus dikasih anijuk, amat mencintai dirinya, jiwanya yang polos dan suci serta agung pula, kini hidup sebatang kera lalu bagaimana dirinya harus mengatur persoalan ini? Soal cinta, tokoh besar siapapun memang akan merasa pelik bila menghadapi soal asmara. Setelah bimbang beberapa saat, akhirnya lo Kiamping berkeputusan secara diam-diam soal ini sementara biar ditunda dan dikesampingkan sampai di izini, biar bagaimana perkembangan selanjutnya. Setelah dibujuk rayu dengan kata, kata manis, baru siyao hang menghentikan isak tangisnya dan tertawa manis. Di luar pintu terdengar langkah orang mendatangi, lekas dia mendorong lo Kiamping terus mengenakan pakaian kejap lain mereka sudah membuka pintu melangkah keluar kamar. Di tengah ruang pemujaan kuil kecil ini, duduk berkeliling belasan orang laki perempuan tua muda bercampur, mereka duduk bersilat tanpa bersuara, wajah mereka tampak prihatin seolah-olah perasaan mereka tertekan dan memikul suatu kekhawatiran yang tidak kepalang tanggung. Mereka bukan lain adalah Chiang Pun Jin Hang Lu Bun Lok Yam Ting dan lain-lain sedang berunding keu bagaimana selanjutnya mereka akan menghadapi musuh. Dengan suara berat tertekan lo Kiamping buka suara, yang hadir di sini semua adalah insan persilatan yang gagah berani, menempuh perjalanan jauh DRMI berjuang untuk kepentingan Hang Lu Bun kita, beberapa delantaranya belum menjadi anggota secara formil, tapi bolahlah kuanggap sebagai salah satu tenaga militan dari orang kita sendiri, sampai di sini dia berhenti menyapu pandang hadirin lalu melanjutkan, aku sendiri masih hijau dan kurang becus hingga kita disergap musuh, anggota kita banyak yang menjadi korban atau melarikan diri untuk ini aku sungguh merasa malu dan menyesal. Kini musuh sedang melebarkan sayapnya dengan seluruh kekuatannya sedang mencari jejak kita, bila perlu kita akan diganyang habis dengan keakar-akarnya. Maka aku berpendapat daripada kita duduk di sini menunggu kematian, lebih baik kita menempuh jalan bahaya, kemungkinan masih ada kesempatan merebut posisi yang lebih baik. Tapi kekuatan musuh amat besar, kurang menguntungkan kalau kita melawan secara kekerasan, maka kita harus mencari akal yang sempurna, kita harus bersatu pada siap bertempur sampai titik darah terakhir. Yakin kita akan berhasil mengusir penjajah dari markas pusat kita di KWI. Hun Cheng. Di kalangan Kau Gou pengalaman kalian cukup luas, yakin pasti dapat ikut menyumbangkan pikiran untuk memecahkan kesulitan ini, sehingga kita berhasil merebut situasi, Tan Kian Tai angkat bicara, kekuatan musuh tersebar rata, Pertama kita harus mencari tahu keadaan musuh lebih dulu, baru kita bersiap menyergapnya, secara bergerilia, lambat tapi pasti usaha kita akan membawa pengaruh dan hasil yang besar, tahu kekuatan lawan baru bisa mengukur kekuatan sendiri setiap bertempur pasti menang, Jin Jin Tai Beng ikut buka suara, menurut laporan yang diperoleh belakangan ini, Heim Tingklong sudah kerahkan seluruh kekuatannya hijrah ke selatan, di samping mereka menggaruk pula tidak sedikit jago-jago kosan bulim di daerah ini. Tujuannya jelas hendak bersi maharaja di sini. Dalam arna seluas beberapa li di sekitar runciu tersebar met-meti mereka. Tapi sejauh ini Heim Ting Lomo sendiri belum pernah terlihat jikalau musuh terlalu tangguh, sepantasnya kita juga mencari bala bantuan, demikian usul Tantian Tai. Tapi urusan sudah mendesak, Lok Yam Ting sudah tidak bisa mengulur waktu lagi, katanya dengan mengerut alis, markas pusat tidak boleh lama diduduki kawanan tikus sayang Cohoat. Lokoko Jan Litek Seng dan Suma Samte juga belum datang, jikalau tidak tahu keadaan di sini mereka menyerempet bahaya menyerbu ke markas dan kena sergap. Bukankah pengorbanan mereka sia-sia oleh karena itu, aku berpendapat selekasnya kita harus bergerak lebih menguntungkan. Pilih Jiu-Ciu Hai memang berangasan, sudah setengah hari dia diam dengan rasa sebal, sekarang dia angkat bicara, betul, urusan tidak boleh ditunda, meski kita harus mengorbankan jiwa juga harus merebut kembali KWI Hang Ceng, mulut si Gede Siengwi juga tidak mau menganggur, serunya, marilah kau menjadi pelopor bersamaku. Terus terang kulit badanku tebal, tidak takut ditutup atau dipukul, H.M.T. Ngelang Iblis Tua itu pun kuatku hadapi beberapa kali, padahal di luar taunya bahwa dia hanya keserempet saja oleh H.M.T. Ngelang Iblis Tua, kalau tidak di cintai hem juga tidak akan terluka separah itu, jikalau pukulan orang telak mengenai tubuhnya jiwanya pasti sudah melayang. Dasar orang jujur, dalam hati ingin melakukan, setelah dikatakan maka kita segera menarik lengan Ciu Hai terus diseretnya keluar. Lekas Kiam Ting mencegah, katanya, kalian begini gagah bersemangat membantu kepentingan kita, Cui Hai sungguh kagum dan haru, namun urusan ini betapapun tidak boleh diurus secara gegabah, harap persoalan dirundingkan dulu, setelah ada putusan konkret baru kita bertindak, Gim Jintai Berg tidak sabar lagi, katanya penuh kebencian, Ciyang Bun, bahwa KWI Hun Cheng jatuh ke tangan musul lantaran aku tidak becus mempertahankannya, umpama di izana ada gunung golok juga akan ku pertaruhkan jiwa tuaku ini untuk merebutnya kembali, melihat betapa besar semangat juang para hadirin, sukar dilukiskan dengan kata-kata, saking haru air matanya bercucuran, tapi segera dan menyentak semangat dan berkata dengan tertawa, kalian begini gagah berani. Ini merupakan keberuntungan Hang Lui Bun kita, namun urusan memang tidak boleh ditunda, padahal metemara musuh tersebar luas, maka kalian harus bergerak secara rahasia dan hati-hati. Menurut pendapat Kutan Losu dan lain-lain yang belum pernah muncul di pihak Hang Lui Bun kita masih dapat bergerak bebas, Titing boleh memimpin kalian berangkat langsung ke Unciu lewacalan raya, sepanjang jalan harus perhatikan jejak toh. Hu Ho Ad dan Jian Li Tok Heng, bila perlu segera mengadakan kontak dengan mereka. Sementara Cai Hai bersama Ye Hu Ho Ad dan lain-lain akan berputar lewacalan pegunungan langsung menuju ke Kui Hun Cheng, lalu dia mohon perdapat hadirin yang lain, ternyata hadirin setuju akan rencananya secara mutlak. Begitupun baik, ucap Tan Kian Tai, tapi sebelum masuk perkampungan sebaiknya kita menjanjikan suatu tempat lebih dulu untuk mengumpulkan kekuatan, supaya kekuatan tidak terpencar, baiklah demikian kita akan kumpul satu di hutan buah pir di luar pintu timur kota Unciu, kembali Lok Yamping memberikan putusan. Setelah rapat Tusai dan orang banyak bubaran, Loping bersama Tan Kian Tai bertiga masuk ke kamar mempersiapkan diri dan dan dengan Esa Mara En bentuk lain, mengingat kuda tunggangan bisa menarik perhatian, maka mereka pun berjalan kaki, langsung menuju ke Cheng Di An lebih dulu. Sementara itu Lok Yamping juga sudah mempersiapkan diri, tengah malam nanti mereka pun akan berangkat, semula diakwatirkan kesehatan Xiao Hang maka dia membujuknya supaya tinggal di sini merawat kesehatan, tapi Xiao Hang sudah bertekad untuk ikut, apapun dia tidak mau tinggal. Apa boleh buat terpaksa Kiam Ping membawanya? Marilah kita ikuti deulu perjalanan Tan Kian Tai berempat yang berjalan kaki, kira-kira menjelang maghrib hari kedua, mereka sudah memasuki kersidenan Cheng Di An begitu masuk kota lantas mereka dapatkan pada setiap sudut atau tempat-tempat gelap pasti terdapat beberapa lelaki kekar berwajah bengis, dengan pandangan melotot mereka awasi setiap orang yang berlalu lalang di depannya. Sebagai kawakan Kang Ong sudah tentu Tan Kian Tai tahu akan situasi yang genting ini, diam-diam dia memberi lirikan metu kepada ketiga temannya, dengan kalem mereka terus maju ke depan tanpa hiraukan keadaan sekelilingnya. Di sebuah ujung jalan sekilas dia melirik dilihatnya agak jauh di belakang dua bayangan sedang menguntip. Batinnya, kawanan tikus ini berani menguntip terang-terangan, biarlah nanti akanku beri tanda metu di atas tubuhnya, diam-diam dia memberi kisikan kepada ketiga temannya untuk tahan dan bertindak menurut gelagat, dengan tenang-tenang mereka terus maju ke depan, namun langkah dipercepat, tujuannya keluar kota. Lekas sekali mereka berada di tempat yang sepi dan sekelilingnya adalah tanah tegalen yang penuh semak belukar, Tan Kian Tai saling berbisik dengan pilik Jiyu, mendadak dia menyelinap sembunyi de titik belakang sebuah pohon, sementara tiga orang yang lain terus jalan ke depan sekali lompat pula dia menyelinap masuk hutan. Kebetulan jalan di sana lurus setelah tiba di ujung belokan, kedua orang di belakang itu mempercepat langkah hingga jarak menjadi lebih dekat. Karuan mereka heran dan berteriak kaget, eh, memangnya kita lihat setan, tadi jelas empat orang kenapa dalam sekejap ini hanya tinggal tiga, memangnya yang satu menyembunyikan diriku rasa dia tidak akan lari jauh, lolok, lekas kau kejar ke arah sini. Biar aku berputar ke sana menempuh Jiala M pendek mencegat di sebelah depan, tapi sebelum mereka bergerak tiba-tiba sebuah tawah dingin di susu seorang berkata, kenapa harus putar kayun membuang tenaga. Cuan bersama sudah menunggu kedatangan kalian titik. Dengan kaget kedua orang itu membalik, tampak dua tombak di bawah pohon sana berdiri seorang lelaki berpakaian petani, dengan tersenyum ramah mengawasi mereka, seketika mengkirit bulu kuduk mereka, tapi dengan bengisa membentak, agaknya saudara pandai menyembunyikan diri. Tapi kau harus tahu daerah iri sudah termasuk kekuasaan H.M. Tingklong, kau datang dari mana mau ke mana, jawablah terus terang supaya tidak menyesal, tipikim tutan kiantai laki-laki yang menyamar petani berelak tawa, katanya jalan raya besar milik umum, siapapun boleh mondar-mandir di sini memangnya H.M. Tingklong kalian berani melanggar undang-undang kerajaan? Sebaliknya kalian berdua menguntit sejak dari kota, apa maksud tujuan kalian? Tolong jawab dan beri keadilan, tatapan matanya yang tajam membuat kedua orang itu lebih mengkirik lagi tapi mengingat nama besar H.M. Tingklong, dengan memberanikan diri salah satu berkata pertanyaanmu boleh kau ajukan kepada tongcu kami, nah sahabat, kalau berani mari ikut aku menghadap beliau habis dicaca serempak mereka putar badan terus angkat langkah seribu. Tapi baru beberapa langkah, mendadak bayangan orang menubruk dari atas ternyata pelik Jiuchiuhai dan Choh Sianghui Tiaukong sudah menyergap dari atas pohon dan berhasil mebekuk mereka, sekali pelikung keduanya lantas meringis kesakitan Tan Kiantai tertawa dingin, katanya, Saudara, kalian jual apa? Dan kami minum apa? Kita sama-sama tahu, asal kalian mau jelaskan gerakan pihak H.M. Tingklong belakangan ini, kami tidak akan membunuh kalian kedua orang itu meringis kasihan, kata seorang, kami berkedudukan rendah, apa yang diketahui juga terbatas, kami hanya menjalankan tugas. Tiga hari yang lalu kedatangan dua, kakek yang mencari tahu letak kedudukan markas pusat Hang Lubun, akhirnya bentrok dengan Tokak Kiao Chin Kong seorang Hiang Chu kami yang berkedudukan di Izini, ternyata kedua kakek itu memiliki kungfu tinggi, orang kita banyak jatuh korban. Tong Chu sudah memberi laporan kilat ke markas pusat, maka sudah dijanjikan untuk membuat perhitungan malah N ini di depan Gicek Shutsi yang terletak di Ibarat Kota. Maka kami ditugaskan untuk menguntik orang-orang yang patut dicurigai. Hanya DRMI Kian saja yang bisa kuterangkan, kalian boleh silahkan melanjutkan perjalanan tipikim cutan Kian Tai. Menduga kedua orang itu pasti punya sangkut pau terat dengan Hang Lubun, maka dia tutup Hiang Chu kedua orang serta disembunyikan dalam hutan sore itu mereka berempat mampir di sebuah warung yang berada di ITSA yang jauh dari kota setelah makan malam, mereka berputar ke arah barat lalu membelok menuju ke kota barat. Kira-kira kentongan kedua mereka sudah berada di tegalan di luar kota barat. Kuil itu berdiri tunggal di tanah tegalan yang belukar, seperti orang tua sebatang kere yang sedang sakit lumpuh tak mampu bangun lagi, demikianlah keadaan kuil bobrok itu, pintunya sudah hampir ambruk, demikian pula temboknya sudah berlobang, jelas kuil ini sudah lama tidak dihuni dan diurus oleh manusia. Kedatangan mereka terlalu dini, masih lama untuk menunggu waktu yang dijanjikan maka dengan leluasa mereka dapat mencari tempat sembunyi. Kira-kira beberapa jam kemudian, dari arah kota tampak mendatangi beberapa bayangan orang. Langsung mereka menuju ke arah kuil ini dan berdiri di tanah lapang di depan kuil. Dua orang yang menjadi pimpinan rombongan orang ini berperawakan tinggi, jenggat panjang menyentuh dada sorot meti mereka pun tajam berkilat, jelas lukangnya sudah tinggi, lima orang bertubuh besar berdiri jajar di belakang mereka. Terdengar kakek di sebelah kiri berkata setelah memeriksa keadaan sekitarnya, waktu yang dijanjikan sudah hampir tiba, pihak lawan masih belum kelihatan bayangannya, Chin Hyang Cu, apakah kau tidak salah menentukan tempatnya seorang di antara lima lelaki kekar di belakangnya segera menjawabnya sambil membungkuk badan? Lapor Tong Cu, waktu dan tempat yang dijanjikan memang betul di sini, kemungkinan setelah mendengar nama besar Ham Tingklong kita, pihak lawan ketakutan dan pecah nyalinya tidak berani menepati janji, memangnya, pihak mereka hanya dua orang berani mereka mencari perkara dengan pihak Ham Tingklong kita, kalau mereka ngacir tidak berani menepati janji, aku harus puji mereka tahu gelagat malah. Demikian ujar kakek berjenggot hitam di sebelah kanan, sikapnya tampak jumawa dan bangga. JT, persoalan tidak boleh dianggap enteng, kabarnya lawan juga cukup tangguh, biasanya orang bilang kalau bukan raga takkan berani menyeberangi sungai, jikalau mereka tidak yakin pasti menang, tentu takkan berani menantang dan membuat janji, biarlah kita tunggu saja dengan sabar, dari hutan sebelah kiri mendadakku mandang gelak tawa keras seorang seperti Auman Sina. Katanya, pengalaman Yulotoa memang patut dipuji, sejak tadi lohu berdua sudah menunggu kalian di sini, belum lenyap suaranya tampak bayangan dua orang berkelebat melucur turun di tengah lapangan melihat gerakan pendatang ini cukup gesit dan enteng berbareng. Kedua orang tua itu menyurut setengah langkah baru sekarang mereka melihat jelas kedua lawan. Maka orang tua di sebelah kiri terloroh tawa, serunya, ku kira selapa. Bernyali besar berani mencari setori dengan pihak hamping klong kiranya kau tua bang kajian li tok heng. Lalu siapa sahabat ini, kalau teman lama S.I. Le H.K. In perkenalkan kepada lohu berdua, yang datang memang betul adalah jian li tok heng jin bau. Tipi kim tutan kian tai berempat yang sembunyi dalam hutan diam-diam bersorak girang, syukurlah perjalanan mereka kemari tidak sia-sia. Tampak jin hau terkial-kial, katanya, bagus, bagus, sungguh tidak nyana jongsan siang heng, sepasang ganas dari jongsan, ternyata sudi menjadi antek hamping klong. Ye u lo to a, sejak berpisah di BWN ya dulu sepuluh tahun tak pernah bertemu, jejakmu juga lenyap tak karuan para en, sungguh tak kuduga sekarang kah sudah menjadi toa tongcu dari hamping klong, sungguh patut dipuji dan harus diberi selamat. Mari ku pekenaikan inilah saudara angkatku tertua dari kabun siang kiam etchuk kiam keanyang, selanjutnya harap ye u to a tongcu sudi memberi petunjuk, nadanya sinis dan menyindir. Ternyata kedua kakek ini adalah jongsan siang heng, yang tua bernama ye u ing hawe i adiknya pek ing, mereka adalah saudara seperguruan, ilmu silat mereka agak serong, menjurus kealiran susat, namun tidak diketahui dari perguruan mana, sepak terjang mereka pun terkenal kejam dan jahat setiap korban tiada yang diberi ampun, maka julukannya pun sepasang ganas. Sepuluh tahun yang alu mereka mengganas di BWN ya merambok barang kawalan sebuah piawoklok, kebetulan kepergok janli tok heng, dalam adu kekuatan loto ayewa ing hawe i terkena sekali pukulan janli tok heng, dengan luka parah dia melarikan diri, selanjutnya menyepi di atas gunung memperdalam ilmu, dalam jangka sepuluh tahun ini dia sudah berhasil meyakinkan Tai Im Chiang yang terlalu keji dan beracun pula, timbul niat mereka turun gunung membalas sakit hati lama, kebetulan pihak hamping klong sedang menggaruk jago-jago silat dari golongan sesat di daerah Kang Lam, maka mereka pun diundang serta diberi jabatan sebagai sutong tongcu. Kebetulan hari ini bersuah dengan musuh lama, jian litok heng malah menyinggung kejadian lama karuan terbakar amarahnya, serunya murka, jian litok koai, jangan membacot melulu, hari ini lohu akan menegih hutang kepadamu, menarik balik modal menuntut rentenya sekalian, ah sesama kawan lama kenapa harus buru-buru, sebentar pasti akan kulah yeanimu sampai puas, soalnya lohu selama ini tidak pernah bermusuhan dengan pihak hamping klong, tapi baru aku datang kalian sudah main sergap dan menferang secara licik dan main keroyok lagi. Padahal kau juga punya nama di kalangan kangong, ku rasa kau berani terang-terangan bertindak serta memberi penjelasan latar belakang dari aksi kalian ini, yeu in hawei terkekeh lebar, katanya, lohu juga sedang pikirkan persoalan ini, jian litok koai, kau sendiri sebetulnya punya sangkut kaut apa dengan hang lubun hubungan memang ada sedikit, lalu pula apa pula persoalan kalian dengan pihak hang lubun? Baiklah ku jelaskan markas pusat hang lubun yang baru saja didirikan, kini sudah runtuh dan jatuh, setiap insan perselatan yang mempunyai hubungan dengan hang lubun, pihak hamping klong pasti tidak akan membiarkannya pergi dari daerah ciat keng, tentu kah sudah maklum. Nah sekarang kau bersiaplah untuk terima kematian diam-diam bercekat hati jian litok heng, dari nada perkataan lawan dia menduga jitai, maksudnya lho kiamping, kemungkinan masih ditenguh perjalanan, namun lega juga hatinya, syukur dia seorang tua, berpengalaman dan penuh perhitungan, perasaan hatinya tidak terbayang di mimik mukanya, katanya dengan nada berat, apa tidak terlalu pagi kau bilang demikian dulu dengan rasa bajik aku mengampuni jiwamu hari ini meminjam kekuatan hamping klong kau menuntut balas kepadaku, memangnya kau kira lho takut, kepadamu, boleh silakan kau perlihatkan kepadaku, bahwa lawan menggorek boroknya dulu keruan IEU in HW in naik pitam, maju selangkah kedua tangan memeluk dada, telapak tangannya mendekuk ke dalam, bentaknya, lihat pukulan mendadak dia dorong telapak tangannya ke depan. Tampak segulung tenaga lunak dingin menerjang ke arah Jian Li Tok Heng. Jangan kira angin pukulan itu seperti lunak dan menerjang pelan, tapi semakin dekat sasarannya, ternyata damparan kekuatannya tidak kalah dasyat dari terjangan ombak besar, badan seperti ditindih benda berat. Jian Li Tok Heng sendiri juga tidak menduga, setelah 10 tahun berpisah, lawan sudah meyakinkah ilmu pukulan lihai dan dasyat, maka dia, tidak berani gegabah sedikit menyingkir ke samping, berbareng kedua tangan menggelap ke depan. Gek akan kedua tangannya menimbulkan angin ribut laksana amukan badai, bung begitu dua arus kekuatan angin tukulan beradu, kedua pihak tergetar mundur. Di kalah Jian Li Tok Heng terhenyak. Kembali IEU in HWI telah menggerakkan kedua tangannya pula, deru angin kencang kembali menindih. Tiba kali ini Jian Li Tok Heng tidak ayau lagi, segera dia paaan kuda-kuda mengerahkan tenaga, kedua tangan terayun menggempur kepada lawan pihak R, kembali terjadi ledakan keras begitu tenaga kedua pihak saling, bentur terjadilah pusaran angin les US yang membumbung tinggi ke angkasa, kedua orang yang berlaga tergetar tiga kaki. Ke belakang. Tapi tubuh IEU in HWI kelihatan agak terjengkang ke belakang, jelas dia masih kalah kuat. Kini Jian Li Tok Heng tidak memberi peluang kepada lawan, segera dia kembangkan siantian Chiang Hoat, ilmu pukulan kilat meniember, sekaligus dan menyerang 12 jurus. Tapi IEU in HWI sekarang sudah mebekal kepandayan tinggi, dia kira setelah menggembeleng diri selama 10 tahun, sekali pukul dia yakin dapat mengalahkan lawan, tak taunya dua gebrak permulaan adu tenaga ini, sekuatnya dirinya masih mampu bertahan. Kini melihat lawan merubah permainan, serangan gencar merabu datang, lekas dia memusatkan pikiran dan mengerahkan tenaga pula, Dngan permainan pukulan yang aneh. Dia pun balas memiarang 10 jurus dalam sekejap mereka saling serang 30 jurus. Dalam pada itu Ji Hang Pek Aing yang berdiri di pinggir gelanggang berkata kepada Yit Chuk Yam Saudara Kuan, apakah kau senang menganggur melihat tontonan saja? Sudah lama ku dengar ilmu pedangmu penuh keistimewaannya, marilah turun gelanggang, orang sipek mohon pengajaran kepadamu. Ternyata Ji Hang jauh lebih teleng AS dari saudara tuanya, dia pandai melihat situasi ilmu Jian Li Tok Heng kelihatan tangguh, kalau Loto Amau mengalahkan busuk jelas harus banyak makan tenaga dan menggunakan akal busuk namun dia yakin pihak sendiri jauh lebih banyak lawan hanya dua orang, bila terdesak oleh keadaan, mereka bisa main keroyok, kemenangan akhirnya pasti berada di pihaknya. Yit Chuk Yam Kuan yang cukup cerdik, pihak Fawan lebih banyak sekarang dirinya ditantang, maka dia menegak alis dan menjengek dingin, kalau Chuan ingin melemaskan otot, orang si Kuan boleh saja kehendakmu dia tahu manusia. Jahat berhati culas ini hakikatnya berani melakukan kecurangan busuk apapun, maka tanpa banyak kata ingin segera dia keluarkan pedang, berdiri tebak menunggu dan siaga. Ji Hang Pek Aing juga tidak ragu-ragu, awas serangan, bentaknya pendek lalu menerjang lebih dulu. Telapak tangannya mengincar Hoa Kei Hiat di depan dada Yit Chuk Yam, pukulannya membawa deru angin keras gerakannya juga berbeata dengan pukulan umum. Yit Chuk Yam tidak menyingkir atau berkelit, bila angin pukulan lawan hampir menyentuh badan, sebat sekali dia menggeliat menghindarkan pukulan telak, berbareng pedang di tangan kanan menunduk dengan jurus Tok Chua Jut Tong, ular beracun keluar lobang, ya, TG diincar adalah Wok Chiatiat. Melihat es erang an pedang lawan mantap dan telak diam-diam terkejut juga hati Pek Aing, namun urusan sudah kebacut, jerijua tidak berguna, lekas dia kembangkan ilmu pukulan perguruannya yang aneh dan lihai, kedua tangannya membundar dan melingkar-lingkar terus ditepukan secara beruntun pula ke depan, dia berusaha merangsak lawan sehingga mereka tak sempat balas menyerang, tapi Yit Chuk Yam loyong cukup tabah, dan kalem saja menghadapi serangannya yang mengebu, pedangnya masih bergetar hebat mematahkan serangan lawan sambil balas menyerang. Tampak di tengah taburan telapak tangan, sinar pedang pun berkelebat menyamber kian kemari, makin sengitlah pertarungan mereka. Sementara itu Jian Li Tok Heng sudah saling labrak 200 jurus lebih dengan Yewa In Hwi, keringat sudah membahasi badan mereka, terutama Yewa In Hwi, napasnya sudah mulai menggeros, seperti babi yang mau disembelih. Gerak serangan mereka pun semakin lambat dan berat, setiap Jee urus. Serangan disertai langkah kaki yang berat berdentam di tanah, jelas kedua pihak sudah kerahkan tenaga dalam. Suatu ketika Peking merasa mendapat peluang baik, disertai bentakan keras, mendadak dia pergencar serangan tangan Fa. Ternyata dirabu oleh serangan mendadak yang lihai ini, Ed Chuk Yam kena terdesak dan mundur berulang kali. Ternyata bentakan khusus dari Jee Bong itu merupakan abah-abah pula bagi lima lelaki yang berdiri jajar di luar arena, kelima anggota Hem Tingklong itu serempak meraung maju ke tengah gelanggang. Di saat mereka hendak main keroyok itulah, mendadak terdengar bentakan-bentakan keras lain dari hutan kanan, beberapa bayangan melompat keluar menghadang kelima orang Hem Tingklong. Situasi berubah seketika di tengah arna pertempuran. Siang Bong tidak tahu pihak lawan datang berapa banyak bala bantuan di saat mereka bingung, padahal pertarungan jago silat kelas tinggi kalah menang hanya ditentukan dalam beberapa detik saja hanya sekilas bimbang itulah Jian Lee Tok Heng dan Ed Chuk Yam sudah merebut kesempatan balas merabu lawan dengan gencar. Terutama Jian Lee Tok Heng, pengalamannya lebih luas kalau lawan sudah berniat main keroyok maka pertempuran ini harus cepat dibereskan supaya pihak sendiri gampang meloloskan diri bila situasi cukup genting, apalagi pendatang baru itu semua asing dan tidak dikenalnya, entah kawan atau lawan, di saat Toa Hong, bimbang itulah mendadak dialancarkan sejurus serangan, berbareng tangan yang lain merogoh keluar segenggam Tilyancu dengan Boan Tianhoati, hujan kembang di udara, biji-biji teratainya itu dia timpukan ke arah kawanan Heng Tingklong. Sekilas melegak itu mendadak Toa Hong rasakan angin kencang menerjang tiba, betapapun dia tidak menduga bahwa Jian Lee Tok Heng dapat memanfaatkan kesempatan. Sedetik itu sebaik ini, apalagi jarak teramat dekat, meski dia sudah berkelit dengan ketangkasan gerak badannya, tak urung pundak kirinya terkena sebutir biji teratai besi melesak ke dalam tulang pundak saking kesakitan dan tergerar oleh tenaga serangan lawan dia mundur tiga langkah, namun juga hampir terjungkal jatuh. Darah meleleh membasahi lengan, seketika pucat lesi selebar mukanya menahan sakit. Di antara kelima orang itu, dua orang tersambit hiat sepenting di tubuhnya, mereka terguling jatuh empat kaki sambil merintih-rintih, tiga yang lain juga terluka lecet berdarah. Meski gusar tapi pihak sendiri sudah kalah, maka Y.U.I.M.H.W.I. meniering A.S.I. sedih, katanya, Lokai hari ini anggaplah loho salah perhitungan, sehingga jatuh dalam tipu dayamu. Tapi biarlah perhitungan ini kita bereskan juga di lain kesempatan lalu dia memberi tanda kepada anak buahnya terus berlompat pergi lenyap di telan malam. Melihat musuh sudah pergi lekas Jian Li Tok Heng menjurah kepada tipi Kiam Tutan Kiantai katanya, berkat bantuan kalian hari ini kami lolos dari kesulitan, terimalah terima kasih Las Lu, mohon tanya siapakah nama besar kalian yang mulai tersiputan Kiantai belas menjurah, kalanya, Ciam Pua jangan sungkan, kita orang sendiri, lalu dia ceritakan bagaimana mereka masuk menjadi anggota Hang Lui Bun, serta bagaimana mereka berhasil menyelidiki keadaan awan sepanjang jalan ini. Maka Jian Li Tok Heng berdua baru mengerti duduk persoalannya, sejenak dia berpikir, lalu berkata, kalau Chiang Bun Jin dan lain-lain sudah berangkat luah calan tembus, ku rasa sekarang sudah sampai di KWI Hun Cheng, marilah lekas kita susul, tapi jejak kita sudah diketahui musuh, jikalau menempuh jalan besar, apakah tidak membuat waktu malah? Klopling segera menimbrung, daerah pegunungan di izini aku hafal sekali, bila perlu kita tempuh jalan pegunungan, mungkin bisa mempersingkat waktu setengah hari, saat itu kentongan keempat sudah hampir tiba, maka orang banyak masuk kuil untuk beristirahat sekedarnya, begitu fajar meningsing, mereka terus menempuh perjalanan. Klopling menunjuk jalan menembus hutan belukar menuju ke Unciu. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Lok Kiam Ping dan Ginji Tai Beng yang maju ke KWI Hun Cheng lewat jalan tembus. Kalau dilihat kecepatan jalan mereka, dalam sehari semalam mereka sudah akan tiba di tempat tujuan, namun karena Gin Kang Xiao Hang masih terbatas, selalu ketinggalan jauh di belakang, sehingga perjalanan mereka terlambat cukup lama. Hingga maghrib hari ketiga baru mereka tiba di Tol Intun, tidak jauhnya dari KWI Hun Cheng. Di sini mereka menemukan gua lalu menetap di situ melepas lelah. Setelah kentongan kedua Lok Kiam Ping mempersiapkan apa-apa yang diperlukan, lalu minta diri mengembangkan ringan tubuh berlalu secepat motor menuju ke arah KWI Hun Cheng. Ling Hai Po Hoat memang menjagoi bulim dan jarang ada tandingan, kini diakerahkan tenaga mengembang gerak tubuh itu mencapai taraf yang paling tinggi. Kakinya cukup menyentuh daun pohon, tubuhnya sudah melesat terbang seperti berlari kencang di tanah datar, begitu pesat gerak badannya hingga tak mampu diikuti oleh matel, telanjang, dalam sekedipan matel sudah meluncur puluhan tombak jauhnya. Jarak tiga lihannya ditempuh beberapa kejap saja, KWI Hun Cheng sudah terlihat tak jauh di sebelah depan kembali ke tempat asalnya, membuat Hock Yang Ting terbayang akan kepedihan hidupnya di masa kecil, rasa benci menggelitik sanuberinya, dengan enteng dia njot kaki tubuhnya melompati sang aib pelindung perkampungan, baru saja dia hendak kelanjukan lompat ke arah pintu gerbang mendadak dari rumpun pohon sebelah kiri terdengar suara percakapan orang yang lirih, untung pendengarannya amat tajam, pelan-pelan dia menggermat ke arah datangnya suara, tapi tidak berani terlalu dekat. Didengarnya seorang berkata, Chong Tong Chu kita memang keterlaluan, padahal pihak musuh tidak menunjukkan gerakan apa-apa, tapi kami harus tegak berdiri terus di izini, memangnya beberapa kurcaci hang lui bun itu berani berbuat apa, datang satu bunuh satu, datang dua ganjang sepasang, sia-sia mereka mengantar jiwa kemari, menurut cerita Teng Ling Sin Kun, Pak Piki Meliong bocah keparat itu ternyata memang boleh juga, sampai pun Chong Hu Huat kita juga kewalahan terhadapnya, untung beliau banyak akal dan penuh perhitungan, sekarang J.R.ing sudah terpasang, bila bocah itu berani datang, coba saja kalau jiwanya tidak melayang percuma, demikian ujar seorang lain berdiri alis Lok Hyamping. hanya sekali melejik dengan enteng dia turun di belakang kedua orang itu, kedua tangannya menepuk serta meremas pundak mereka, saking kesakitan kedua orang itu sudah buka mulut hendak berteriak. Lekas Lok Hyamping mengancam, jangan bersuara perangkap lihai apa yang direncanakan Teng Ling Loko Aye. Di mana pula sekarang Hem Ting Lomo berada? Lekas jawab, waktu mereka menoleh seketika serasa terbang arwah mereka, badan juga gemetar, kata mereka berbareng, kau inilah peti Kim Lio sedikit mengangkuk Hyamping perkeras remasannya, karuan kedua orang itu gemetar saking kesakitan, namun tidak berani bersuara, hingga gigi mereka yang berkerutuk. Hyamping jadi gemas, bentaknya lirih. Baiklah, akan kugunakan kera membetot turat mencopot sendi tulang, selama tujuh hari kalian akan tersiksa setengah mati, setelah itu baru jiwa akan melayang dengan mengenaskan, demikian ancamnya. Karuan seperti disam bergeledek kejut mereka, lekas mereka meratap minta ampun, kami berdua hanya bertugas juga di pos gelap ini, jago-jago tangguh banyak di dalam KWI Hunceng, semua tersebar di tempat-tempat strategis, setiap langkah menghadapi bahaya, tentang bagaimana rancangan perangkap itu, kami berkedudukan rendah, terus terang kami tidak pernah dengar, Lok Hyamping juga maklum pengakuan mereka memang jujur, maka dengan tersenyum dia tepuk dua kali, tanpa bersuara kedua orang itu roboh, dengan sekali berkelebat laksana burung bangau dia menjulang tinggi ke atas berkelebat masuk ke talian perkampungan. Tidak ada perubahan sejak mula dalam perkampungan ini, Lok Hyamping dibesarkan dalam perkampungan ini, dia hafal segala seluk-beluk di sini dengan ketangkasan gerak tubuhnya, dengan mudah dia terus menyelingap lebih jauh, langsung dia menuju ke pendopo sekarang di luar pendopo, tepat menghadang pintu berdiri sebuah papan batu besar, tinggi setombak lebih, empat huruf besar terukir di atas papan batu ini, bunyinya gobu yang, kung fuku melanglang buana, empat huruf dalam goresan kuno dan kuat. Dalam hati Khyamping membatin, agaknya KWI Hun Cheng hendak dijadikan tangkalan Hemping Klong untuk merajai bulim di daerah Telong Goan ini, tujuan mereka memang cukup besar, aku harus menghadapinya secara serius, pendopo tampak terang-benderang percakapan orang dengan suara keras berisi sering kumandang dari dalam. Selincah tupai seonteng bangau melompat Khyamping terus. Menyelinap maju mendekam di pojok tembok sekali lompat seringan kucing dia mendekap di atas payon, lalu mengintip ke sebelah dalam. Tampak sebuah meja panjang menjurus ke arah pintu dan di ujung dalam sana duduk tujuh orang tua, semuanya memiliki sorot metel tajam, Tai Yang Hia juga tampak menonjol, jelas lewekang mereka rata-rata sudah mencapai taraf yang tinggi. Di antara tujuh orang ini termasuk Teng Ling Sinkun, Tai Bok Mit Siu, kecuali itu lima orang yang lain masih asing bagi Loh Khyamping. Di sebelah bawah duduk dua belas lelaki kekar berseragam sama, kemungkinan mereka itulah Cap Ji Satsing dari Hemping Klong yang terkenal kejam itu. Lelaki tua berwajah burung hantu bermata alang yang duduk di tengah itu sedang berkata, sungguh tidak nyana, bangkotan tua seperti Jian Li Tok Heng yang pongah itu juga mau digaruk ke dalam Hang Lui Bun. Perjalanan Ye U Tong Chu ke Ceng Tian kemarin tidak berhasil membereskan bangkotan tua itu, paling tidak kita sudah berhasil merabah seluk-beluk mereka. Ling Kun, menurut pendapatmu, Apakah Pepi Kim Liyong sendiri sekarang sudah berada di Un Elu? Menurut laporan Splon kita di garis depan, dua orang tampak menempuh perjalanan ke arah timur, tapi entah mengapa setelah keluar dari Siang Tam, bangkotan tua itu mendadak menghilang jejaknya. Kini tiba-tiba muncul sendirian bersama Yit Chu Kiam Kean Yang, salah satu dari Long Bun Siang Kiam di Ceng Dian, urusan memang akan mempingungkan mendengur Jian Li Tok Heng sudah di tengah jalan, pasti akan tiba tepat pada saatnya, diam-diam Lok Kiam Ping yang mengintip di luar merasa girang. Dengan sikap hormat Jong Santo Ahong, Ye Wuh In Hwe I berkata, lebih di luar dugaan lagi, Huchong Piao Tau dari Hang Yang Piao Klok Tipi Kim Tutan Kiam Tai dan lain-lain tiba-tiba muncul memberi bantuan Jian Li Tok Heng berdua deizat mereka sudah kepepet hampir kalah. Padahal menurut laporan yang masuk mereka tidak sehaluan dan tidak seperjalanan Teng Ling Sin Kun buka suara, dari sini dapat dinilai bahwa bantuan yang mereka kerahkan agaknya tidak sedikit. Bukan mustahil sekarang sudah ada yang menyelundup ke talian perkampungan ini, lelaki tua di tengah itu berkata pula, kurasa belum tentu, namun lebih hati-hati dan waspada juga baik. Ye Wuh Tong Chu, kamar rahasia di belakang itu, merupakan tempat penting untuk menyimpan barang-barang berharga dari Ihang Luibun, maka penjagaan harus diperketat dan diperkuat. Benar, untuk itu kami sudah menambahkan dan hadwa tocu untuk ikut bantu menjaga, mendengar tempat penyimpanan tanda kebesaran dan barang-barang penting Hang Luibun sekilas Lok Yam Ting melengak tanpa ayal segera tampak bayangan putih berkelebat, dengan enteng orangnya sudah melambung ke belakang. Karena sudah hapal tempat ini, dia menyelingap ke tempat gelap terus menyelingap ke sana lalu melayang turun di depan sebuah kamar besar, sejenak berhenti baru saja dia hendak menubruk ke sana, mendadak sebuah bayangan besar menubruk datang, gaya tubrukannya yang keras dengan gayanya yang luar biasa, belum pernah dia melihatnya. Sambil menunduk dia menyelingap maju seraya merogoh tangan beluk bayangan hitam itu terlempar lima tombak jauhnya, setelah mendengus-dengus beberapa kali terus rebah tak berkutik lagi. Ternyata itulah anjing ajak dari Mongol, anjing buas dan galak sebesar anak gerbau. Kiam Ting tahu jatuhnya anjing besar dengan suara keras itu pasti membuat kaget beberapa pos penjagaan yang tersembunyi di sekitar ini, lekas dia melambung ke atas meraih dahan pohon terus menyelinap di atas pohon besar. Dugaannya memang betul, pintu kamar besar itu segera terbuka, beberapa bayangan orang berlompatan memburu ke arah datangnya suara. Gak-gak erik beberapa orang itu tangkas, langkahnya enteng, jelas mereka jago-jago lihai. Seorang memeriksa luka anjing itu, katanya dengan kaget, Luekang penyatron itu sedemikian tangguh, kelihatannya tanpa mengalami pergulatan sama sekali, sekali pukul lantas tamat riwayatnya jearang aku temukan lawan setangguh ini luekangnya. Urusan malam ini tidak boleh gegabah tiba-tiba seorang berkata dengan tertawa, aku yakin dia tidak akan mampu meloloskan diri dari Kuihun Cheng, dari dalam kamar besar kembali melesat keluar sesosok bayangan besar, sekali bersuit rendah, dia undang lima ekor anjing lainnya, secepat angin mereka memburu ke bawah pohon seketika Kiam Ting merasakan gelagat tidak menguntungkan, pencuman anjing teramat tajam, bila tempat persembunyiannya kunangan, untuk meloloskan diri tentu memakan banyak kesulitan lekas diakembangkan linghi pohoa, tubuhnya melompat tinggi secepat kilat bila daya luncurnya hampir mencapai titik terakhir, kedua tangan menekan ke bawah sambil mengerahkan hawa murni dari pusar, berbareng kedua kaki memancal. Orangnya pun melayang naik pula, secara beruntun sembilan kali tubuhnya jumpalitan di udara, akhirnya melayang turun di ujung payon kamar besar itu. Rumah ini terletak tiga puluhan tombak dari pohon besar itu, kecuali lo Kiam Ting yang sudah dibekali ilmu sakti. Siapapun takkan mampu melakukannya. Pada saat itulah kelima anjing itu menyalak-nyalak dan mengitari pohon besar itu. Terdengar sebuah suara keras berisi berkata dengan tertawa, Sahabat, Dezini bukan tempat persembunyianmu. Belum habis bicara tubuhnya mendadak sudah melejit ke atas, kedua tangan terayun ke arah pohon besar, segumpal angin besar laksana amukan ombak dasyat menyapu ranting kecil dan daun-daun pohon. Begitu dasyat daya pukulannya sungguh mengejutkan lo Kiam Ting yang sembunyi di tempat gelap mau tidak mau memuji dalam hati. Pikirnya, tenaga pukulan orang ini agaknya lebih hunggul seurat dibanding Taibok Itsu. Waktu dia menegasi ternyata lelaki tua yang barusan duduk di tengah itu, seketika timbul rasa heran dan curiganya, siapakah orang ini? Demikian dia bertanya-tanya dalam hati. Begitu hinggap di pucuk pohon, orang tua itu celingukan, segera dia bersuara heran, lekas dia melompat turun pula ke tanah, katanya, kung fu penyetron memang hebat penciuman anjing teramat tajam, pasti tidak salah tadi dia sembunyi di sini, namun dalam sekejap ini tahu-tahu sudah lenyap tanpa bekas, apa tidak mungkin dia pindah ke atap wungan sana kata seseorang. Tampak orang itu tertawa geelak-geelak katanya, jangan berkelakar yang tongcu pohon ini berjarak tiga puluhan tombak dari pendopo terus terang aku hang kia juga tidak punya kemampuan setinggi itu, hayolah kita menyebar ke berbagai penjuru, penyetron itu pasti belum pergi, segera dia pimpin beberapa orang menuju ke belakang. Setelah orang tua itu menyebut nama dirinya baru lo kiam ting tahu siapa dia, ternyata Kim Kong Chi Hang Kiat sudah ditakuti sejak 40 tahun yang lalu, golongan hitam maupun aliran putih bila mendengar julukannya, siapa tidak pecahnya linia, diam-diam timbul rasa khawatir dalam benaknya.